ini dia, kan mantap ya keren ini dia teman-teman, luar biasa mata yang asing oke teman-teman, Om Joni saat ini ada di Tondano di bertempatan di Tata Arang ini Om Joni akan coba mengintari Danau Tondano artinya Danau Tondano ini Om Joni membawa putar akam ikut jalan-jalan utama Danau Tondano jadi dari apa namanya, dari Tata Arang ini Om Joni akan mengintari Danau Tondano dan Om Joni akan stop pertama di daerah apa ini, di daerah Ataya Cafe nah itu stop pertama ya Om Joni akan stop pertama di Ataya Cafe nah berapa menit kira-kira sampai Ataya Cafe ambil arah barat di jalan Tomohon Tondano menuju jalan Lembong nah dia minta jalan Lembong tapi Om Joni akan terus lewat danau ya mengintari danau kalau jalan Lembong itu nanti akan menuju ke Unima ya jadi Unima terus masuk ke Romboken ya jadi dari Unima dia akan motong ke Romboken tapi Om Joni akan terus ikut Danau Tondano jalan Danau Tondano oke jadi Om Joni akan stop pertama di di Ataya Cafe ya teman-teman Om Joni akan stop pertama oke kita lanjut ya teman-teman nah teman-teman masih di Tata Aran ini ya teman-teman Tata Aran Tondano ya Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tunggu Tante Gogol Om Joni itu mau terus-terus ke sana jadi nanti Om Joni tidak ikut ini ya saran dari Google lewat apa Unima itu jalur terpendek ya menuju Ataya Cafe yang ada di Danau Tondano tetapi Om Joni akan terus ikut pinggiran Danau teman-teman nah teman-teman disini ya di sebelah kiri ada ada rumah makan ya itu rumah makan restoran ya setelah 200 meter restoran makarios ya makarios ya memang kalau Google tetap mengambil yang terpendek ya ya tidak 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 oke kita terus ya teman-teman berada di Boulevard Tondano sejauh 3 km terus di jalan Boulevard Tondano sejauh dalam 800 meter ini dia Boulevard Tondano ya ini suasana masih hujan teman-teman kita akan mengintari Danau Tondano ya pada hari ini teman-teman di suasana yang mendung dan berhujan teman-teman nah teman-teman kita berada di jalan Languantondano iya kita berada di jalan Languantondano ya dan menuju ke Ataya Ataya Cafe ya stop pertama ya Om Joni stop pertama di Ataya Cafe ini suasananya lagi hujan ya teman-teman waduh ya memang ini hujan ya hujan lebat Danau Tondano lagi hujan lebat teman-teman Om Joni sudah lama ya tidak mengintari Danau Tondano jadi sudah cukup lama ya sudah beberapa sudah beberapa tahun ini Om Joni tidak pernah mengintari Danau Tondano dan baru kali ini ya teman-teman Om Joni ini coba akan mengeksplore Danau Tondano mengintari Danau Tondano dan ini masih dekat sekali dengan kota Tondano ya di tempat ini teman-teman di kawasan ini banyak sekali restoran yang yang sudah dibuat ya banyak sekali rumah makan teman-teman tinggal Anda memilih yang mana yang kira-kira cocok buat Anda ini sudah pemandangan pemenangan yang bagus juga disini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati yang indah disini teman-teman ini juga ya banyak spot foto yang bisa kita berfoto ya bersama dengan komunitas anda teman-teman anda keluarga anda ya masih dekat sekali dengan kota Tondano ini ya dan Om Joni akan mengintari dano Tondano ya memperlihatkan suasana di dalam perjalanan dan juga tentunya dano Tondano ya dan Om Joni akan stop pertama karena jaraknya cukup jauh wah ini juga bagus ya keren teman-teman mantap mau makan restoran teman-teman jadi karena jaraknya cukup jauh Om Joni akan stop di Ataya Cafe Ataya Cafe ya disana cukup bagus pemandangannya dia ada di persawahan teman-teman di persawahan dan disana juga bisa makan ya bisa minum kopi, teh, dan lain sebagainya nah ini juga keren ya mantap masih tanya tapi bagus-bagus juga ini nah disini ada rumah makan yang besar teman-teman Moe cuma kelihatan dari penampakan ya ini sudah tutup ya teman-teman nah ini sudah tutup mungkin ya atau masih belum dibuka ya ini bagus ini ini juga rumah makan teman-teman nah kita telah berada di jalan raya menuju jalan raya sorry jalan jalan lingkar danau ton dano nah inilah jalan lingkar danau ton dano teman-teman di sebelah kiri kita adalah danau ton dano tapi banyak ini ya banyak rumah di sebelah kiri jadi tidak bisa kelihatan teman-teman tapi itu tapi banyak yang gondok kelihatan dari sini wow itu ada rumah makan juga ya rumah makan apa ya Luna Kitchen Luna Kitchen set inilah dia jalan lingkar jalan apa lingkar danau ton dano kalau jalan lingkar atau jalan apa ya nah bisa kelihatan tuh itu dia danau sebelah kiri dan teman-teman di danau ton dano anda akan menemukan banyak sekali rumah makan ya banyak rumah makan yang anda temukan di sini ya baik di deretan danau ton dano maupun mungkin di bukit ya yang menghadap ke danau ton dano ini dia teman-teman keren mantap nah itu rumah-rumah makan ya sebelah kiri juga rumah makan teman-teman rumah makan yang langsung berhadapan dengan danau ton dano ini rumah makan juga teman-teman sebelah kiri astum astum ini juga rumah makan teman-teman ya mantap ini dia teman-teman danau ton dano ini restoran ini restoran mungkin sudah tutup ini atau gimana nah teman-teman teman-teman di sini ada beberapa cafe yang cukup ternama di sini juga ada ya astone hill anda bisa kesini astone hill om jenis yang ada di rumah makan yang ada di pinggiran dak di bukit ya di atas gunung nah ini dia rumah makan nah ini dia rumah makan keren ini pemandangannya ke danau mantap nah ini dia wow wow daerahnya cukup dingin ya suhunya cukup dingin teman-teman nah ini juga ada ya tempat wisata nantinya ini ini kapal-kapal pesiar disitu ya kapal-kapal kecil untuk membawa anda berkeliling danau ton dano itu tempatnya kapan-kapan om jenis itu wow keren suasananya mantap ya mantap nah ini ada villa di atas danau villa di atas danau mantap sekali ini jalannya kecil ya hati-hati jangan sampai tersenggol baku senggol baku ciong itu otok waduh 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 jalannya kecil nah ini sebelah kiri juga ada rumah-rumah ya ini rumah-rumah tinggal ya bak gantung di tebing ini dong bilang tak gantung di tebing pelihara ikan di karambat oh pelihara ikan pakai karambat ikan apa di ke di ke danau apa khas danau tondano penghasil utama danau apa ini nike 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 danau oh nike ya nah ini ada juga spot foto boleh anda berfoto disini tulisan apa danau tondano itu keren jadi ini tidak berhenti disini ya nanti berhenti di Ataya Cafe waduh jauh ataya aduh jalannya kecil dan belok-belok kotek pokok itu apa piara apa itu encing godok itu no tambak oh tambak tambak udang bukan nike ah ikan mujair teman-teman ada beberapa desa di danau tondano ya salah satunya desa romboken jadi romboken itu sudah apa namanya remboken remboken bukan remboken hehehe om joni salah menurut istri saya remboken jadi remboken itu ya ada taman wisata terkenal ya di remboken tempat mandi air panas oh iya tempat mandi air panas apalagi selain itu ada kolam renang kolam renang iya banyak kita masuk di desa urongo ya ini desa urongo teman-teman om joni memang kalau di jalan di danau ini om joni kurang hafal nama desanya teman-teman nah kan sudah ditulis desa urongo wow ini harus hati-hati ya teman-teman harus hati-hati jadi sekali lagi penghasilan utama disini adalah ikan ya petambak ikan ikan mujair terutama banyak sekali disini namanya ikan mujair tondano itu paling saja terkenal nike tondano dan juga nike tondano apa lagi selain nike nike goreng waduh sadap sekali nike goreng dan nike woku wow aduh sadap sekali makanan khas nah inilah suasana ya suasana di dalam perjalanan kita rondano tondano wow dingin dingin sekali sudah berapa kali mama ronda nonton dano banyak kali om joni sudah lama nyak baron ini dulu pernah ada rumah makan sini ya tapi sudah tutup ya ini rumah makan pernah makan sini ini juga om joni pernah makan disini dulu kelihatan sudah tutup ya di bawah ini tutup ini jalan masuk ke sini padahal bagus sekali tempat tempat disini tuh berapa tahun 20 tahun lalu 20 tahun lalu om joni pernah makan disitu sudah cukup lama teman-teman bukan 20 lagi banyak aduh ini motor ya jalannya juga sudah mulai berlobang teman-teman jadi jalannya kecil ya teman-teman untuk itu teman-teman kalau ingin mengintari danau tondano harus waspada karena jalannya kecil nah ini teman-teman ya ada masyarakat yang tinggal di pinggiran danau ya seperti ini tapi perkampungannya agak jauh dari danau teman-teman agak jauh dari danau nah ini perkampungan ya ini perkampungan perkampungan di pinggir danau ya ini dia teman-teman itu naik ke atas ya ini urongo ya urongo ini perkampungan teman-teman yang ada di pinggir danau terpenggir taslet memang kuat ini harus hati-hati ya nah ini dia ini perkampungan yang ada di pinggir danau ya pinggir danau tondano teman-teman indah ya teman-teman pemandangannya keren ini masih masih di jalan keliling danau tondano nah ini dia wuhu keren mantap aduh duduk eh ini danau tondano mantap sekali nah teman-teman kita akan berhenti di Ataya Cafe ya ini masih tinggal beberapa menit lagi ke Ataya Cafe kita akan melewati romboken kemudian masuk ke kakas baru disitu Ataya Cafe teman-teman jalannya teman-teman ya masih ada yang berlobang jadi ini harus hati-hati kelihatan disini hujan tadi ya hujan banyak sehingga jalannya basah ya dan ada beberapa kenangan air teman-teman kenangan bukan kenangan 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 air nah ini dia danau tondano masih 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 di danau masih di danau tondano perjalanan kita ini baru seperempat ya teman-teman masalah iya baru seperempat belum sepertiga jadi masalah serius di danau tondano adalah enceng gondok iya dong betul mah yes nah ini kita sudah masuk di romboken nah itu dia teman-teman apa namanya taman wisata romboken yang gak kelihatan dari sini ya ini obyek wisata sumaro sumaro endu gitu sumaro endu sumaro endu om joni tidak akan masuk ya nanti dia lewat sini teman-teman lewat kiri ini ya yaitu sumaro endu itu kan misalnya itu dia obyek wisata sumaro endu nah ini teman-teman romboken ya romboken daerah minahasa daerah ya kawasan paling maju ya boleh om joni bilang kawasan salah satu kawasan maju 200 meter yang paling maju di danau tondano nah tante google sudah bilang kita akan belok kiri nah ini romboken ya teman-teman romboken yang ada di kabupaten minahasa jadi danau tondano ini berada di kabupaten minahasa belok kiri ya om joni kanan kembali kanan kembali ke unima teman-teman kalau kanan ini kita akan ke tondano ya ini kanan ke tondano ya dan kita ke sini beroboken kita terus ya menuju ke Ataya Cafe nah ini romboken ya romboken seolah Indomaret oh iya apalagi Indomaret ada ATM you know Alfamart ada ATM ini agak modern ya ini pasar ya teman-teman ini pasar romboken ini APM ya nah ini suasananya di romboken ya daerah salah satu daerah yang relatif maju perkembangannya di romboken tadi tempat tempat wisatanya namanya adalah Sumaru Endo ya Sumaru Endo Sumaru Endo tempat untuk berekreasi mandi kolam ya mandi air panas mandi air panas mandi air dingin juga boleh cuma air air es tidak bisa ini ada es di sini wah luar biasa ini teman-teman di kawasan ini juga di sepanjang danau ini ada cafe terkenal juga 200 meter namanya Kim James ya Kim James Cafe and Resto ya itu juga itu juga bagus itu nah kita kan belok ini teman-teman ya iya tante google bilang belok kiri tante google nah ini dia teman-teman gimana 7 kilo jadi tante google bilang tante google ini istri saya ini protes aja tante atau tante tante google bilang 7 kilometer lagi sampai ke Ataya Cafe in resto ini dimana jemaat Kaima Romoken Oh ini Kaima ini ada Kaima romboken nah ini jemaat Kaima ini desa Kaima selamat datang di desa Sinuian nah kita telah berada di desa Sinuian Om Jodi memang ini tidak begitu hafal ya desa desa ini desa-desa yang ada di Danoton Dano dan bisa lihat di tugu-tugu yang ada di perbatasan desa jadi tadi sudah ada desa ada desa Kaima ada desa Romoken nah sebentar kita lihat desa apa ini depan ini pemandangannya indah ya teman-teman di sepanjang perjalanan ini Om Jodi bilang keren nah depan ini ada apa ya ini villa villa ya ini bagus juga ini villa keren mantap vila batu vila batu banyak batu batu semua itu Jodi Kage cuma batu fondasi itu sama Om Jodi Perumah di harga setahun nah ini apa namanya desa-desa yang ada di pinggiran Dano desa-desa di Minasak dan tentunya dan apa kota Tondano itu berada di persis di pinggiran Dano ya dekat dengan Dano ya jadi kota Tondano itu berada di pinggiran Dano Tondano dan ini desa-desanya teman-teman sekarang ini desa apa ya Om Jodi harus lihat dari mana dari gereja desa desa aduh enggak dapat dia soalnya pelangnya enggak kelihatan dia punya tubuhnya nah teman-teman yang mungkin dari desa ini ya anda sudah bisa melihat video ini inilah desa anda teman-teman desa yang sejuk ya yang berada di Danau Tondano keren teman-teman wow mantap mana dia ini tubuhnya enggak ada tadi cuma ada kurangi kecepatan aduh memang Om Jodi pelangi ini wajalang aduh itu dia mantap mana ada di danau kita lihat jadi teman-teman jalan ini juga ya kita bisa menuju ke Langoan ya kemudian juga kita bisa menuju ke Minah Satenggara ratahan melalui jalan ini tadi waktu Om Jodi apa namanya melalui Google ya Google Map mencari jalan terdekat ke Ataya Cafe maka dia mem apa namanya memapping jalan melalui ini Universitas Manado jadi jalan Pak Potong lewat Universitas Manado menuju Romboken itu jalan terdekat teman-teman nah teman-teman ini suasananya ya mantap ya keren ini suka basontong ini basontong apa itu basontong orang yang kan orang yang mengalami basontong oh aduh eh apa ini kampung apa ini Mak Paso ah teman-teman ini Desa Paso wow jadi memang enggak hafal ini nah ini dia teman-teman Desa Paso ya jadi kelihatan di gereja itu Desa Paso yang berada di Danau Tondano teman-teman Desa Paso ya luar biasa ini desanya teman-teman wah aduh kesian ada apa ini aduh kesian ini bahaya ini aduh oh kasih yang ini apa ya ada orang sakit ya dan mestinya itu pemerintah sudah harus apa tangani ya pemerintah harus menangani masalah tersebut sebab kalau tidak ini jadi masalah masalah sosial ya teman-teman ini masalah kemanusiaan juga ini harus dijaga ya harus diperhatikan oleh pemerintah itu iya betul nah teman-teman sebentar kita akan masuk ke Kakas ya nah ini sawahnya dan di sana danau melewati pekuburan teman-teman ya pekuburan yang ada di apa ini sudah dekat dengan Kakas ya Kakas yang ada di Kabupaten Minahasa nah teman-teman sebentar lagi kita akan tiba di Ataya Cafe ya stop pertama kita ya teman-teman jadi Om Joni akan berhenti sebentar disitu itu episode pertama dari jalan mengintari danau Tondano nah kita akan lurus kita akan lurus ke Kakas kalau ke kanan itu Languan ya itu ke kanan Languan ini ya teman-teman ke Languan teman-teman dan ini ke Kakas mana bulutannya anda sana bulutan sana bulutan juga itu itu sabar bulutan nanti mengintari danau Tondano nah ini teman-teman ya sebentar lagi kita akan tiba di Ataya Cafe teman-teman ini suasananya persawahan keren ya mantap sebelah kanan Om Joni sawah wow keren ya sebelah kiri sawah dan danau mantap sekali ini ada warung sawah wah ini juga ada ini bagus ini warung sawah mantap ya sudah banyak perkembangan di sini teman-teman sawah di pinggir danau coba anda lihat coba sama sawah di pinggir danau keren mana danau keren sawahnya keren mantap abis dan kita pun keren aduh Joni ini ngoce dari tadi ini sampai sobat pusat om ini pemula sobat sobat tadi sobat orang korontalungan huwa nganggu ini om Joni wuhu wuhu jeliatu gelap gelap sekali wah di depan kita itu sudah mau sudah hujan di gunung sana itu jadi teman-teman danau tondano itu merupakan objek wisata yang terkenal sangat terkenal di Minahasa sangat-sangat terkenal apa yang danau tondano terluas sangat-sangat luas danau tondano kalau om Joni lihat di google google map itu mengintari danau tondano itu sekira-kira lima puluhan kilometer hampir enam puluh kilometer ya jadi apa namanya cukup panjang sekali teman-teman sangat-sangat panjang besar danau tondano teman-teman mana sih denoto kalau udah notoma dia bukan besar besar sekali besar sekali ade kasihan nah teman-teman kita telah tiba di Ataya Cafe setelah 400 meter tujuan anda nanti nah di sebelah kiri ini dia teman-teman Ataya Cafe stop pertama om Joni karena om Joni sudah babusa-busa itu mulu solalah ada babau otom maka om Joni stop sebentar sini teman-teman siapanya ada orang iya om Joni stop sebentar tutup ini ini dia suasananya teman-teman tutup bo tujuan anda berada di sebelah kiri itu dia Ataya Cafe keren teman-teman mantap ya om Joni parkir dulu ya teman-teman parkir dulu ya terima kasih Terima kasih. 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 Tondano.